Hai guys, Assalamualaikum Ketemu lagi di Benjofo Channel Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya Dan dimurahkan rizkinya Teman-teman, disini saya akan Bikin cemilan yang sangat enak Oke, ikutin saya ya Nah, disini ada bawang putih Lalu ada air Sekitar 800 ml Dan disini saya tambahkan garam Kaldu bubuk Gula Lada bubuk Dan kita aduk-aduk Sampai merata Lalu kita masukkan tepung beras Nah, ini tepung berasnya 300 gram ya teman-teman Nah, disini kita aduk-aduk Sampai benar-benar merata Nah, setelah merata Kita masak di kompor Dan kita aduk-aduk Jangan sampai gosong ya teman-teman Nah, disini saya masukkan Ebi yang sudah saya Rendem pakai air panas Dan kita blender Dia halus teman-teman Dan ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar Dia mengental Dan menggumpal Dan asat airnya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Oke, lanjut Kita sisikan Kita pindahkan ke panci Nah, disini saya tambahkan Telur 2 biji teman-teman Dan disini kita aduk-aduk Sampai telurnya itu merata Nah, seperti ini teman-teman Lalu kita masukkan 70 gram tepung terigu Dan disini ada 500 gram Tepung tapioca Dan disini kita masukkan 2 kali ya teman-teman Nah, ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar merata Nah, disini saya menggunakan Tangan Dan pastikan tangannya Udah bersih ya teman-teman Ini tangan saya sudah cuci tangan Dan bersih Nah, ini kita aduk-aduk lagi Kita masukkan Tepung sisa tadi Dan kita aduk-aduk lagi Sampai dia benar-benar merata Nah, teman-teman Ini panci saya sangat kecil ya teman-teman Jadi saya pindahkan ke nampan Biar ngadoninya itu lebih gampang Nah, ini setelah merata semua Seperti ini ya teman-teman Lalu kita cetak Dan kita siapkan tepung tapioca ya teman-teman Agar tidak lengket Nah, ini saya bentuk Seperti ini ya teman-teman Panjang-panjang Nah, ini namanya Lenjer ya teman-teman Bentuk empek-empek lenjer Nah, terus kita cetak lagi Nah, disini saya bikin kapal selamnya ya teman-teman Nah, setelah digulung-gulung Ini ditusuk dari atas Lalu kita lubangi Dan jangan lupa tangan kita Diolesin pakai tepung tapioca Agar tidak lengket ya teman-teman Nah, disini kita masukkan telur Yang sudah kita kocok Nah, disini jangan penuh-penuh ya teman-teman Kalau penuh jadinya bisa keluar tumpah Nah, jadi seperti ini Kita bentuk seperti ini teman-teman Oke, saya beri contoh sekali lagi ya teman-teman Nah, ini kita pulung Kita bulat-bulat Nah, kita tusuk dari atas Kita lubangin Kita putar-putar Dan kita bentuk seperti ini Nah, untuk isian telurnya jangan terlalu banyak Teman-teman Nanti dia bisa tumpah Dan bocor ya teman-teman Seperti ini teman-teman Oke Oh iya, untuk teman-temanku semua Saya mengucapkan terima kasih ya Yang sudah subscribe, like, komen di video saya Saya mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman online-ku semua Semoga kebaikan kalian Yang dibalas oleh Allah SWT Yang baru saja bertemu Di channel saya Dukung selalu channel saya ya Jangan lupa pencet tombol merah Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Oke, terima kasih Nah, ini sudah kita cetakin ya teman-teman Ini bentuknya kapal selam Nah, singkat cerita Ini sudah mulai habis ya teman-teman Nah, ini saya ulang lagi Nah, oh iya teman-teman Tadi disini lupa ke video Itu tadi saya memakai telur 3 butir teman-teman Saya kocok lepas Dan saya kasih garam sedikit ya teman-teman Oke, ini sudah selesai ya teman-teman Dan ini hasilnya Oke, lanjut disini saya siap mendidih Dan saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Nah, ini maaf tadi tidak kepencet Jadi sudah saya masukkan ke panci ini ya teman-teman Dan ini saya rebus Dan ini sudah mengapung Ini tandanya sudah mateng ya teman-teman Lalu kita angkat dan kita sisikan Singkat cerita dan ini hasilnya teman-teman Nah, oke Nah, disini saya mau bikin ini ya teman-teman Cukaknya Kuah empek-empeknya Nah, disini ada air sekitar 500 ml Dan ada 500 gram gula merah Ada 10 biji bawang putih Ada 100 gram cabai hijau Dan disini saya tambahkan ebi yang sudah saya blender ya teman-teman Dan disini ada 2 bungkus asam jawa Dan kita aduk-aduk Dan kita tunggu sampai benar-benar dia mendidih teman-teman Nah, disini saya tambahkan kecap sedikit ya teman-teman Ini opsional ya Kalau teman-teman tidak mau pakai kecap boleh Pakai kecap juga boleh Nah, juga saya tambahkan 3 sendok makan cukah Makan Dan tadi disini saya kasih garam Gula putih Dan penyedap rasa sedikit teman-teman Dan ini sudah mendidih Rasanya sudah oke Mantap Lalu kita saring Dan ini hasilnya teman-teman Cukahnya ya Oke lanjut Nah, disini saya mau goreng empek-empeknya ya teman-teman Mohon maaf ya teman-teman Kalau videonya itu kurang berkenan Karena disini videonya saya singkat Kalau tidak disingkat nanti terlalu panjang videonya Oke teman-teman Untuk resepnya nanti Boleh dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman Disitu resepnya nanti jelas ya Mohon maaf kalau disini kurang jelas ya teman-teman Nah disini ini sudah mateng Sudah enak pokoknya teman-teman Dan ini hasilnya teman-teman Empek-empek dos ebi Kering ya teman-teman Oke Terima kasih yang sudah mengikuti saya memasak Wassalamualaikum